Intro Selamat pagi dan selamat bergabung. Saudara Anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunadi. Kita menuju ke informasi yang pertama. Menghadapi tahun politik, Polda Kalimantan Utara kembali akan melakukan simulasi pengamanan pemilu 2024. Simulasi ini bertujuan untuk meminimalisir potensi gangguan pada pelaksanaan pemilu 14 Februari tahun depan. Menjelang pemilihan umum tahun 2024, Polda Kalimantan Utara akan melakukan simulasi pengamanan untuk meminimalisir potensi gangguan pada pemilu nanti. Seperti diketahui, tahapan pemilu 2024 telah berlangsung. Terbaru, Komisi Pemilihan Umum tengah melakukan verifikasi administrasi bacalek. Dan pada Juni ini, KPU juga akan menetapkan daftar pemilih tetap, DPT. Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Paul Daniel Aditya Jaya mengatakan, Salah satu yang menjadi fokus kerja adalah pengamanan pemilu 2024, sehingga pihaknya kembali akan melakukan simulasi pemilu di kota Tarakan dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Sebelumnya, Polda Kalimantan Utara telah melaksanakan simulasi pemilu 2024 di bulungan pada Januari lalu. Dalam simulasi itu, aparat kepolisian melaksanakan berbagai skenario pengamanan, mulai saat masa kampanye, hamin satu pemungutan suara, hari hap pemungutan suara, hingga saat perhitungan dan penetapan hasil pemilu 2024. Muhammad Aras dari bulungan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Hewan kurban untuk kebutuhan Idul Adha di kota Samarinda dipastikan bebas dari penyakit mulut dan kuku. Hewan kurban yang masuk ke Samarinda juga telah mendapat vaksinasi PMK dan melewati proses karantina. Stok hewan kurban di kota Samarinda relatif mencukupi untuk kebutuhan Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023. Sejumlah pedagang hewan kurban pun memastikan hewan kurban dalam kondisi kesehatan yang baik dan terhindar dari berbagai penyakit, termasuk penyakit mulut dan kuku. Salah seorang pedagang hewan kurban, Asnan, mengatakan hewan kurban yang dijual sebelumnya telah mendapatkan vaksinasi PMK. Di samping itu, hewan kurban juga telah melewati proses karantina di daerah asal sebelum masuk ke wilayah Kalimantan Timur. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama pemerintah Kabupaten Kota melalui instansi terkait telah memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak yang masuk ke Kalimantan Timur menjelang Idul Adha tahun 2023. Angki Aziz dari Samarinda melaporkan. Saudara, demikian info terkini pada hari ini. Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Aisy Gunadi, mewakili rekan yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktifitas. Selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi.